Kepiting Bakau menjadi salah satu komoditas unggulan di kota Melaboh, Aceh Barat. Beragam sajian kepiting bisa didapatkan di kota ini. Salah satu yang paling digemari warga Melaboh adalah mie kepiting. Sajian rempah di dalam bumbu khas Aceh menjadikan mie kepiting di sini berbeda dengan daerah lainnya. Kepiting bakau yang dibeli langsung dari nelayan lokal, awalnya dibersihkan dan dipotong menjadi dua bagian. Selanjutnya kepiting dimasukkan ke dalam kuali, lalu dimasukkan bumbu mie khas Aceh. Terakhir barulah dimasukkan mie hingga masak. Hafrizal pemilik warung mie kepiting legendaris di Melaboh yang ramai dikunjungi warga mengatakan, Dalam sehari warungnya bisa menghabiskan 50 hingga 70 kg kepiting. Jika akhir pekan, kepiting bakau miliknya bisa habis hingga 80 kg. Banyak wisatawan dari luar air. Aceh kerap singgah untuk sekedar menikmati sajian mie kepiting bakau. Seperti Ridwan misalnya, dirinya kerap singgah di warung ini untuk menikmati mie kepiting. Selain memiliki rasa yang lezat, suasana warung yang berada di sekitar rawa membawa kesan berada di wisata alam saat menikmati mie. Mie ini terkenal dan paling legendaris jantelaris di Aceh Barat. Karena pengunjung di sini bukan hanya dari Aceh Barat. Bahkan dari jalur barat selatan. Bahkan ada juga wartawan dan turis mancanegara yang direkom untuk menikmati mie kepiting. Dalam proses memasak mie, Afrizal menggunakan bumbu hasil racikan sendiri dengan rempah-rempah khas Aceh. Sehingga menciptakan cita rasa berbeda yang membuat para pelanggannya berkeinginan kembali untuk menikmati mie kepiting buatannya lagi. Dari Melabok Aceh, Afrizal Rahmat, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!